Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang-senang, Nofri Siman Juntak di sini. Pada bagian video pertama mengenai supply and demand, saya sudah menjelaskan mengenai dasar penting analisa teknikal. Bahwa analisa teknikal itu belajar sejarah pergerakan harga atau istilahnya price action di masa lalu. Jadi yang namanya price action itu bukan supply and demand, yang namanya price action itu adalah pergerakan harga. Selanjutnya saya sampaikan juga bahwa analisa teknikal itu terdiri dari 4 bagian. Saya sudah mengumpas secara singkat mengenai trend, support and resistance, volume, dan juga ada bagian keempat yang saya belum kupas yaitu time. Di analisa teknikal kita bisa melakukannya dengan tanpa indikator atau naked trading, dengan bantuan indikator, kemudian kombinasi. Dan dalam video kedua saya juga sudah menyampaikan bahwa pergerakan harga itu karena adanya volume yang merupakan bagian dari analisa teknikal. Volume akan permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh institusi besar, karena mereka memiliki dana besar, mereka bisa melakukan transaksi besar, akhirnya menggerakkan harga dan membentuk trend. Di dalam video kedua saya juga sudah membahas mengenai hukum permintaan penawaran atau supply and demand, dan saya sudah menyatakan bahwa supply and demand adalah bagian dari support and resistance. Support and resistance itu sendiri ada 7 metode, salah satunya adalah supply and demand, dan support and resistance bisa level 1 harga, bisa juga range atau membentuk zona. Di dalam video ketiga ini saya akan membahas yang dimaksud dengan pola pergerakan harga dalam kaitannya dengan supply and demand, seperti rally base rally atau rally base drop dan lain sebagainya. Dan saya juga akan membahas apa yang dimaksud dengan area base. Area base itu merupakan sebuah support and resistance yang sideways sebetulnya, dan saya juga akan menyampaikan bagaimana menentukan area base dengan cara manual atau menggunakan candlestick pattern, sehingga yang namanya candlestick pattern ini harus Anda kuasai. Mari kita saksikan videonya. Terima kasih. Empat pola pergerakan harga. Rally base rally, drop base drop. Saya ganti istilahnya supaya Anda jangan bingung. Uptrend, sideways, uptrend. Downtrend, sideways, downtrend. Sekarang quiz. Pola pergerakan ini, rally base rally, drop base drop, itu sebetulnya mengacu kepada chart pattern. Saya tanya kepada Anda, ini chart pattern apa? Ini bullish rectangle, Bapak Ibu sekalian. Coba Anda buka chart pattern bullish rectangle. Dia kan bullish, sideways, dia bullish. Ini bearish rectangle. Jadi, rally base rally, drop base drop, itu asal-muasalnya dari chart pattern yang disebut dengan bullish rectangle dan bearish rectangle. Nah, ini sekarang, rally base drop. Drop base rally. Jadi, ini sebetulnya double top, double bottom, triple top, atau misalkan head and shoulder, ini masuknya di sini. Atau QM lah, dan soal lain sebagainya. Nah, ini balik lagi, ya sama aja. Ini double top, ini double bottom. Rally base rally, drop base drop, rally base drop, drop base rally, itu semua sebetulnya dari chart pattern. Makanya chart pattern dan candlestick pattern ini wajib Anda kuasai. Itu basic nanti supply and demand. Naked trading. Oke, kayak gini kan. Rally base drop. Ini berarti kan area supply kan. Dan jangan lupa, dalam komunitas saya, trading tenang-senang, ada dikenal istilah pada mulanya adalah trend. Jadi, trend itu guidance. Trend bukan paling penting, karena paling penting itu support and resistance. Dan kalau dikatakan paling penting, bukan berarti yang lain tidak penting. Pada mulanya adalah trend, kemudian lanjut ke support and resistance. Dan di dalam support and resistance, ada supply and demand. Bahwa supply itu resistance, demand itu support. Lanjut, ini drop base drop. Ini berarti supply. Lanjut lagi, drop base rally. Ini demand dan rally. Ini demand lagi, base rally. Ini bullish rectangle. Saya yakin banyak yang baru ngeh. Oh, rally base rally itu bullish rectangle ya. Drop base drop itu bearish rectangle. Saya yakin. Karena banyak yang tidak ngeh. Nah, ini tadi. Oke? Rally base rally. Drop base drop. Di sini bicara mengenai double top, double bottom, itu kan pola pembalikan trend disebutkan. Bullish rectangle, bearish rectangle, ini kan penerusan trend. Rally base rally itu kan penerusan trend. Drop base drop itu penerusan trend. Tetapi, rally base drop itu pembalikan trend. Kita hubungkan pembalikan trend di chart pattern itu yang mana? Double top, double bottom. Triple top, triple bottom. Head and shoulder. Serta inverse head and shoulder. Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita masuk lebih tajam lagi. Bagaimana sih menentukan area base? Area base itu support and resistance. Area base yang ada di atas itu namanya resistance, namanya supply. Area base yang ada di bawah itu namanya support atau demand. Area base adalah area sideways, konsolidasi. Di mana market structure tidak berhasil membentuk higher high dan higher low yang semakin tinggi atau lower low, lower high yang semakin rendah. Secara prinsip, area base itu adalah area-area di mana sideways terjadi. Bisa di atas, bisa di bawah. Kalau di atas namanya area base supply, di bawah namanya area base demand. Nah, bagaimana cara menentukan itu? Pakai apa? Kita masuk ke sini. Pertama, bisa secara manual. Jadi, mengandalkan mata. Ini cukup subjektif nih. Cara manual ini. Memperhatikan area pergerakan harga saat konsolidasi atau sideways. Tips. Kalau Anda mau gampang, cobalah lihat dalam bentuk grafik garis. Ini grafik garis ya. Contoh misalkan. Dia bergerak dalam range yang sempit nih. Dan ini pandangannya manual. Kita nggak bisa langsung lihat ke chart yang sesungguhnya dulu. Belakangan aja. Nah, kali ini kan misalkan 2-3 hari langsung naiknya tajam. Terus beberapa hari, dia bergerak dalam range yang sempit. Kalau kita dibandingkan dengan periode waktu di sini, pergerakannya mungkin hanya 25% atau 30%. Dan setelah dia menembus breakout, maka terjadilah pola yang disebut rally base rally. Ini penerusan trend. Dan nanti diperhatikan volume. Ini saham nih. Garuda. Saya tidak mendapatkan data Anda sebagian besar di saham atau di forex gold. Tetapi saya menyampaikannya secara umum saja ya. Dan saya pun trading saham. Ini tips saja. Saya punya 2 account kalau di saham. Satu account investing. Investasi. Satu account trading. Saya bedakan. Oke, singkat saja ini, candlestick pattern. Ini salah satu chart yang paling populer. Yang jelas, kelebihannya adalah, dan itu nyata, dia ada harga high-low-nya. Kalau grafik garis, nggak ada. Dan herannya, itu ditemukan oleh pedagang beras. Kita akhirnya mendapatkan sesuatu bahwa apapun itu, selama ada harganya, bisa kita analisa dengan menggunakan candlestick. Jadi kalau misalkan Anda punya data perkembangan harga cabai, kalau hari per hari OHLC-nya ada, itu bisa dimasukkan ke dalam trading view, umpamanya terpantau tuh chart-nya. Dan cabai itu kan komoditi. Jadi kopi, soybean, itu kan komoditi. Oke, jadi sangat hebat ini. Homa ini. Dan akhirnya dipopulerkan oleh Steve Nissen ya, dalam buku ini. Kita nggak bahas ini lebih dalam, hanya pengantar saja. Tetapi Anda harus paham dulu, beberapa pola candle yang menurut saya penting, dan wajib diketahui oleh level pemula sampai profesional. Ada satu candle, dua candle, tiga candle. Satu candle itu Marubosu, kemudian Long Bullish, Long Beris. Ini ada White Barubosu. Intinya Marubosu itu tidak memiliki shadow. Kalau di atas namanya upper shadow, kalau di bawah namanya lower shadow. mengindikasikan kekuatan Bullish atau Beris itu dominan. Ini Long Bullish atau Long Beris sama. Ini kekuatan Bullish atau Beris juga dominan, karena harga high-nya itu tidak jauh dari harga penutupan untuk Long Bullish, harga low-nya itu tidak jauh dari harga penutupan untuk Long Beris. Anda tidak perlu menghapal nama, tapi Anda harus memahami kira-kira apa yang terjadi dari pembentukan candle ini di time frame berapapun. Bahwa di sini, buyer menang telak, istilah saya. Demikian juga dengan di sini. Di sini, seller menang telak. Demikian juga dengan di sini. Kemudian, ada yang disebut dengan spinning top, ini kayak gassing. Dia bodinya kecil. Shadownya, baik upper shadow atau lower shadow, panjang. Ini mirip dengan yang tidak ada bodinya atau doji. Oke? Untuk apa kita tahu ini? Kalau 1-2, kita ini untuk entry-exit. Hati-hati kalau dalam sebuah tren kenaikan, keluar Long Beris atau Black Marubosu. Tuh, hati-hati. Jadi ini untuk entry dan exit. Sedangkan untuk spinning top, done. Namanya doji dengan beberapa variannya. Kalau doji, justru warning kepada kita untuk menahan diri. Termasuk spinning top. Itu bedanya. Jadi tidak ada kesimpulan sampai menunggu candle kedua, atau candle ketiga, atau candle berikutnya. Kita perlu ketahui dulu untuk menahan diri. Agar tidak entry atau exit begitu ketemu doji atau spinning top. Jadi kita bukan hanya mengajarkan, wah, doji begini, ini begini. Tapi apa artinya? Lanjut. Nah, ini sudah saya intisarikan. Single candlestick pattern ya. Ini untuk entry-exit nih. Ini untuk menahan diri. Kemudian, pola dua candle. Ini ada yang disebut dengan engulfing. Ini gambarannya seperti ibu hamil. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Dimana ini candle pertama ditutupi oleh candle kedua. Di-engulf, ditelan. Ukulan candlestick pertama tidak terlalu penting. Namun lebih baik jika itu bukanlah pola doji yang cenderung relatif mudah tampak tertelan. Jadi kalau bisa, candle pertamanya itu jangan doji. Seperti wanita atau ibu hamil yang menghadap ke kiri ya. Karena kalau ibu hamilnya menghadap ke kanan, itu nanti jatuhnya jadi inside bar atau harami. Di-flip. Pola engulfing akan makin valid jika mengkiri ekor pendek. Dan tanpa ekor. Karena ekor yang panjang mencerminkan ketidakjelasan. Jadi, di candle keduanya, bagus sekali jika maru bosu atau long bulis long beris. Itu intinya kenapa kita mulai dari single candle dulu. Nah, ini contohnya. Bullish engulfing. Ini varian-variannya. Intinya, candle kedua menelan candle pertama di mana candle pertama bukan doji. Kemudian candle kedua, kalau bisa, dominannya itu maru bosu atau long candle. Pertanyaannya begini. Apa hubungannya coach dengan area base? Bahwa area base itu adalah area sideways. Dan, setelah area sideways di-breakout, di mana closing candle-nya di atas area atau di bawah areanya, maka itu menunjukkan pola perubahan keluar dari ke-sidewaysannya, ke-baseannya. Apa sih ke-baseannya? Maksudnya keluar dari area base. Nah, jadi ini dianggap sebagai sebuah area base. Kalau Anda perhatikan, ini kan candle-nya kecil. Ini besar. Berarti, candle kecil ini, kalau kita turunkan time frame-nya, misalkan ini di D1 ya, kemudian, kita turunkan ke H4, sehingga ada 6 candle. 6 candle H4 atau 24 candle H1, itu akan terlihat sideways-nya, sehingga itu area base. Sampai sini bisa diterima alasan kenapa ini disebut sebagai area base. Mungkin banyak yang tahu menentukan area base itu dengan bearish in carving, burish in carving. Salah satu caranya, bukan satu-satunya cara. Tetapi kenapa sih ini dijadikan sebagai area base? Karena kalau Anda nanti bedah di time frame yang lebih kecil, ini akan kelihatan ranging dia. Sampai akhirnya ada satu candle yang dominan yang mem-break out. Nanti break out ada lagi istilahnya nih dibuat. Padahal sama aja sebetulnya. Oke, jelas ya? Kenapa ini bisa kita jadikan acuan cara menentukan area base? Di samping yang pertama dengan cara manual tadi. Sekian dan terima kasih. Semoga 3 video saya bermanfaat dan menjadi berkat. Saya masih akan menyampaikan satu video lagi di mana kita mungkin akan melakukan live trading. mempraktekkan bagaimana kita mencari area base dengan bantuan pola candle in gulping tadi. Dan bagaimana implementasinya. Jika memang ada momentum entry, kita akan entry. Jika tidak ada momentum, kita tidak akan entry. Tunggu di kesempatan berikutnya. Saya akan informasikan melalui sosial media saya. Salam trading tenang-senang. Nofri Simanjunta. Tunggu di kesempatan berikutnya. Tunggu di kesempatan berikutnya. Tunggu di kesempatan berikutnya.